Tim opsional Macan Cempaka menangkap dua orang pelaku dugaan tindak bidana penggelapan objek jaminan fidusia. Kedua pelaku yang berinisial RB dan RWP ini ditangkap di dua lokasi berbeda dalam wilayah kota Bengkulu. Kapol Sekedeng Cempaka, Kompol Kadek Suantoro menyatakan pelaku utama berinisial RB adalah warga Bumi Ayu Ujung RT40, Kelurahan Betunga. Sementara RWP, Warga Jalan Beringin, Kelurahan Kandang Limun, Kota Bengkulu. Kedua pelaku ditangkap pas keadanya laporan dari pihak PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Bukulu yang berada di Jalan Kapten Tendean, Kelurahan Jumbatan Kecil. Darmawan selaku karyawan Adira melaporkan pelaku RB membeli motor Honda Beat dengan nomor polisi BD5302IM tahun 2023 warna biru dan tidak membayar angsuran. Ternyata pas kadit telusuri, motor yang dibeli secara kredit pada bulan Mei 2023 lalu itu sudah di-takeover kepada orang lain sehingga pihak Adira mengalami kerugian sekitar 29 juta rupiah. Kapolsek Gading Cumpaka, Kompol Kadek Suwantoro menyampaikan modus yang digunakan pelaku RB ini dengan menyuruh orang untuk membeli motor via kredit dan menggunakan identitas orang yang disuruhnya. Ketika pembelian secara kredit di ACC dan sepeda motor telah diterima, orang yang disuruh oleh RB mendapatkan uang sekitar 2,5 juta dan sepeda motor tersebut diambil oleh RB untuk dijual kepada orang lain. Pas kadit tangkap dan dimintai keterangan, ternyata sudah ada 20 unit sepeda motor yang dikelapkan oleh RB.